KKN di desa penari pecahkan rekor, film horror punya tempat khusus di hati penonton Indonesia. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. KKN di desa penari menjadi film horror terlari sepanjang masa. Jumlah penonton film ini menggeser penjualan tiket film pengabdi setan arahan Joko Anwar. Setelah tayang selama 19 hari atau sejak 30 April 2022, jumlah penontonnya mencapai 7 juta orang. Meskipun sempat rilis tertunda akibat pandemi COVID-19, film horror produksi MD Picture sukses menarik perhatian. Masyarakat saat libur lebaran 2022 Film horror produksi dalam negeri sangat beragam, mulai dari cerita hantu hingga membuat ulang dengan judul yang sama. Kritikus dan pengamat film, Wina Armada Soekardi menyatakan tak semua film horror. Garapan dalam negeri meraih sukses besar. Namun film horror merupakan salah satu genre yang disukai oleh masyarakat Indonesia setelah komedi. Menurut dia ada faktor sosiologis yang menyebabkan film horror mendapatkan tempat khusus di hati penonton dalam negeri. Kalau kita lihat karakteristik sosiologis bangsa Indonesia itu, menyukai hal-hal yang masih bersifat humor. Kemudian juga yang kedua, menyukai hal-hal yang bersifat mistis. Yang ketiga dan sebagainya itu yang ada religius. Romantis kata Wina Wina menjelaskan meskipun saat ini teknologi canggih dan modern, masyarakat Indonesia masih banyak yang terlibat atau menggandrungi hal-hal mistis. Misalnya seorang profesor dengan akademisi tinggi masih mendatangi kuburan keramat hingga hebohnya ritual bawang hujan saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Film horror adalah genre yang pada umumnya sering disalahpahami. Penggemar film genre ini seringkali digambarkan sebagai orang yang kurang memiliki rasa empati atau pecandu adrenalin yang mencari sensasi. Padahal bagi mereka, menonton film horror merupakan salah satu media penyalur emosi yang sangat seru. Rata-rata para penikmat genre film ini ingin menguji dan mengetahui seberapa tinggi nyali atau keberanian mereka saat menonton film horror. Berikut alasan mengapa orang yang suka menonton horror lebih tangguh secara psikologis dan mental selama menghadapi pandemi. Seperti dilansir dari PsikologiToday.com Yang pertama, film horror melatih psikologis untuk orang menahan dan menghadapi rasa jemas. Yang kedua, film horror akan membentuk jiwa bertahan yang lebih besar. Dan yang ketiga, menonton film horror bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Cerita asli KKN di desa penari asli lengkap penuh misteri bikin bulu kuduk berdiri. Film KKN di desa penari masih saja menjadi sorotan masyarakat sejak awal penayangannya. Film yang diangkat dari kisah nyata tersebut mampu menarik perhatian jutaan pasang mata. Sebelum menonton, Anda bisa menyimak cerita KKN di desa penari asli lengkap terlebih dahulu berikut ini. Seperti yang banyak diketahui sebelum diangkat ke layar lebar, cerita KKN di desa penari pernah viral di Twitter. Cerita tersebut awalnya dibagikan oleh salah satu pengguna Twitter dengan akun yang bernama Adsimpleman pada 2019 silam. Seperti apa cerita KKN di desa penari asli lengkap? Menurut pengongga, cerita tersebut merupakan kisah nyata yang terjadi pada enam mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Di sebuah desa di Jawa pada 2009, keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Lantas seperti apa cerita KKN di desa penari asli dan lengkap? Simak ulasannya berikut ini. Dikutip dari akun Twitter Adsimpleman berikut ini cerita KKN di desa penari. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui, hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir. Yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk lurut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu, teman sefakultas Nur, baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersiap untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain. Karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama. Nanti malam, wit, aku berangkat sama Ayu, doakan ya. Iya, semoga di ACC ya. Amin, balas Ayu mematikan telepon. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seseorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi. Ayu pudal ajak Ayu dengan langsung menggendeng Nur untuk masuk ke mobilnya. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu, mobil pun melaju. Tak lama atas 아니에요. Tak lama setelah itu, mobil pun mel ornaments kepada bosni